Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan akan ada tugas utama yang menanti Robert Pakpan sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru. Salah satu tugas utamanya adalah mengejar target penerimaan pajak tahun ini dengan sisa waktu hanya satu bulan di tahun 2017. Sri Mulyani juga mengingatkan atas program reformasi pajak yang masih berlangsung. Ini terutama mencakup reformasi di lingkungan internal DJB, sistem informasi serta database perpajakan. Tagakan aturan disiplin staf Direktur Jenderal Pajak juga menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan. Secara khusus Menteri Keuangan Mulyani meminta agar Robert Pakpan bisa membangun kepercayaan serta kekuasaan bagi para wajib pajak dengan memperbaiki semua lini layanan perpajakan. Terima kasih telah menonton!